Halo teman-teman kembali lagi di channel Panan Garage hari ini kita main ke arah Salaman bertemu Salah satu teman kita yang udah sering main offroad ekstrim beliau menggunakan Suzuki Jimny yang sudah dimodifikasi Oke sekarang kita udah di tempatnya kita langsung aja ngobrol sama yang punya Halo Om iya selamat siang Nah Om kan udah sering nih Om ikut kompetisi adventure ya adventure offroad gitu Om kenapa milih naik mobil Jimny Om Gimana ya Mungkin karena bodi Jimny yang terbilang apa ya kecil lah untuk track di lokalan sini nggak ada track yang besar Oke ditambah apa mobil Jimny itu terbilang tangguh atau kuat lah dibanding kelas Suzuki yang lainnya Iya dibanding Fitara masih suka SMP ya Om ya karena nggak punya mungkin Mas Tapi mungkin dari sasi segala mungkin lebih kuat ya Iya lebih kuat lah yang jelas udah bawaan dari orangnya mungkin ya Struktur Jimny itu udah di terbilang kenceng walaupun tunggangannya Tunggangannya walaupun handringnya kurang atau terbilang bantingannya keras Tapi yang penting kalo buat offroad adventure yang penting kuat gitu ya Ini basicnya Jimny tahun berapa ini Om? Ini Jimny tahun 86 Oh 86 Nah Om modifikasinya apa aja yang udah dilakuin? Mungkin mulai dari sektor mesin gitu Kalo mesin sudah diganti dengan mesin K3 Itu punya Avanza ya? Punya Avanza ya Punya Avanza ya 1.300 cc 1.300 cc Terus kalo untuk jumlah akinya kan diliatnya ada 2 wind sih depan belakang Pake akinya ada berapa itu? Ini pake akinya cuma 2 Oh cuma 2 Satu untuk mesin satu untuk wind Alternator pun pake 2 Berarti ini mobilnya semua sudah dibungkus pake roll bar ya Om ya? Simples semua ini ya? Ya ada yang simples ya Tapi kebanyakan yang perangkat utamanya simples ya? Simples ya Terus kita lihat kesini ada windnya Ini yang depan pake 8274 ya Om ya? 8274 M50 Oh yang M50 Terus kita lihat ini kok selingnya ada 2 Om Ini yang satu? Satu untuk PTO Satu yang dibawaan ya Oke Ini berarti PTO nya ada 2 ya? Ini ada 2 Oh oke Terus kemudian untuk sektor kaki-kaki apa Om yang dirubah? Mungkin kaki-kaki belum banyak perubahan ya Mungkin hanya di asroda aja yang pake happy duty Oh asroda nya pake happy duty gitu ya Terus untuk sobekernya pake apa Om? Sobekernya pake krokom Krokom Depan belakang Depan belakang Oke Terus kalo untuk transmisi Om? Transmisi kita ganti pake bawaannya carry extra Oke Yang terbilang lebih apa ya Kata temen-temen sih Kata lebih low begitu Oke Terus Tc nya pake? Tc nya pake Super Noor 41 Tc nya pake Super Noor 41 Tc nya pake Super Noor 41 Terus tadi lupa final gear nya berapa? Final gear nya berapa? Final gear nya dikasih 843 Oh 843 Oh 843 843 ya Oke Lampu nya sudah sudah diganti pake LED ya Om ya? Seolahnya LED ya Terus atas sudah ditambahin LED Lightbar ya Om ya? Tc 2 Rho Merk apa ini Om? Merk nya gak tau ya Oh Yang penting LED itu ya Om ya? LED yang terang itu Om Ya Alhamdulillah cukup perang Mengatasi lah Ya Sudah cukup mampu Kita lanjut bahas lagi ya Dari sisi belakang Ini Oh ya Om tadi malah lupa belum ke mention Ini band nya pake Badra Extreme ya? Badra Extreme 31 Untuk pelet nya Challenger Challenger 10 inci Oke Terus Untuk bagian roof rack nya Ini ada yang unik Ini apa ini Om? Itu Sebenarnya cuma apa ya Tempat penyimpanan Sembako Sembako Pakaian Itu ada di atas semua Itu ada di atas semua Itu ada di atas semua Terus Ini ada cargo barrier Nah cargo barrier nya ini Langsung di fungsikan sebagai Cantelan untuk Ini Fire extinguisher Atau pemadam api Kemudian naik lift jack Terus ini Om ini Sangat kreatif ya Memanfaatkan yang ada Jadi Memanfaatkan tali plasma Digunakan untuk Sebagai sisi Terus Untuk kan bensi nya Udah di naik ini dia Om ya? Iya Taki bensi nya di atas Karena rawan benturan Ditambah Karena kecilnya mobil jimni Untuk pemanfaatan ruang Guna Apa ya Derm PTO di bawah Oh Untuk Derm PTO Cuma alokasi aja Taki ke atas Sama PTO di bawah Biar tempatnya cukup gitu ya Om ya Oke Terus untuk di belakang juga ada Untuk Tangki banan ya Apa Penyimpanan ya Yang dicadangan ya Itu cukup untuk berapa liter itu? 20 liter Oh 20 liter Oh 20 liter Terus Wins belakang ini Wins belakang Produk apa ya Produk lama ini VR R 100 ribu Oh warn ya Iye Untuk selenoid nya Ditaruh di dalam sini Supaya aman ya Om Iya aman Terus di belakang juga ada Lampu LED ya Untuk tembakan ke belakang ya Om ya Iya Misalkan gelap gitu ya Oh iya Om ini kok, dipakai kameramu bener ya Om ya? Bapak kamera buat lihat penampakan kok Itu berfungsi Om itu? Ya fungsi lah Kirain cuma dihiasan ya? Itu cukup membantu? Ya cukup membantu apalagi kalo malam Ada istilahnya night vision atau gimana ya Oke supaya tetep terang Susah juga ya Om ya kalo lihat dari posisi hidup dibantu kamera ya Ketutup penyimpanan ya Nah itu tadi sekilas review tentang mobil simpinya punya rekan saya ini Nah kalo temen-temen mau tau sebenarnya kita tuh temenan karena kita satu tim ya Om Kita ikut di IOC Magelang Nah itu kita memang sering bareng-bareng off-road bareng Terus misalkan ada event kemana kita juga berangkat bareng-bareng Oke terima kasih Om ini sudah dikasih kesempatan untuk ngeliat-ngeliat Lebih dalam tentang mobil simpinya dan modifikasinya Siap Oke temen-temen terima kasih telah menonton Semoga video ini dapat menginspirasi temen-temen yang mau memodifikasi mobil jimminya Ini jelas mobil ini dimodifikasi dengan sangat proper dan sangat siap untuk melibas 4x4 yang ekstrim sekali Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, komen, dan share video ini Dan juga subscribe channel kami Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton